Sudah ya? Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah, sudah. Pada tanggal 6 September 2024, klien kami, Cikita Medi, melampungkan Live TikTok. Live TikTok di mana beliau mengeluarkan unek-uneknya. Unek-uneknya terkait apa yang beliau rasakan selama ini kepada si pelapor yang selama ini kita ketahui yang bernama Silda Octavia Rosa. Di sini beliau tidak merencanakan apapun. Padahal Live TikTok tersebut, dia tidak ada unsur kesengajaan atau merencanakan untuk menyebutkan nama Silda Octavia Rosa pada Live TikTok tersebut. Nah, namun, apa yang ditangkap oleh pelapor yang bernama Silda tersebut malah menjadi bumerang buat klien kami. Kenapa? Karena si Silda ini menganggap bahwa adanya pencemaran nama baik terhadap pelapor. Yang saya pikir, pencemaran nama baik ini tidak ada unsurnya. Tidak masuk dalam unsur UUITE. Kenapa? Karena apa yang diungkapkan oleh beliau merupakan suatu fakta, bukan hoax. Yang teman-teman ketahui pasti, apa namanya, UUITE itu orang memfitnah, terus orang menjelaskan sesuatu langsung menyakut nama orang, langsung dianggap itu pencemaran nama baik. Tidak, tidak seperti itu. Jadi, apa yang beliau sampaikan pada Live TikTok tertanggal 6 September lalu itu fakta benar adanya bahwa Cikita Medi itu berhubungan atau berteman baik awalnya dengan si pelapor. Namun, di tengah jalan, di tengah jalan ada istilahnya apa ya? Ada kles, gitu. Tertait bisnisnya, bisnis Cikita Medi. Yang kita anggap disabotasi oleh si pelapor itu. Nah, justru yang kami anggap pencemaran nama baik itu adalah sirda kepada klien kami. Kenapa? Dia membuat laporan polisi di Polda tertanggal 12 September 2024 lalu. Yang belum ada landasan hukumnya, belum dilakukan penyelidikan, penyelidikan, namun dia sudah mengundang wartawan, mengagendakan wartawan untuk melakukan presspon. Nah, justru mereka itu yang melakukan penyelidikan nama baik. Nah, sekarang saya teman-teman, saya mau nanya ya sama teman-teman ya. Saya dapat screenshot di Instagramnya beliau, si pelapor. Surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus ini ya. Surat kuasa. Yang teman-teman ketahui, ini saya nanya sama teman-teman. Kalau misalnya orang laporin, orang melakukan pelaporan ke polisi yang, dia disebut apa? Pelapor atau terlapor? Pelapor. Pintar. Nah, disini saya ada sedikit kejanggalan terkait pendudukan hukum dari si Sirda ini sebagai pemberi kuasa kepada lawyernya. Boleh teman-teman lihat? Untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum dan membuat LP, serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan pemberi kuasa untuk didengar keterangannya sebagai saksi kelapor. Pelapor, bisa di-zoom in. Dari sini aja udah jelas, dia bikin kuasa itu gimana? Kita mau, apa ya istilahnya? Kita bingung, pendudukan hukum si pelapornya terlapor-pelapor gitu loh. Paham kan teman-teman ya? Gitu. Nah, kemudian poin selanjutnya yang mau saya sampaikan, terkait LP yang beliau buat pada tanggal 12 September itu belum pernah, tidak pernah kami terima sampai detik ini. Undangannya belum. Undangannya tidak pernah kami terima sama sekali. Yang ada kami mensomasi Silda Octaviarosa kemarin. Ya, ini bukti somasinya. Ini kami sudah somasi. Ini si somasinya. Dimana isi somasi itu menyebutkan bahwa kami mengundang, kami mengundang Silda Octaviarosa untuk mengklarifikasi atas apa yang di laporannya di polda. Namun tidak ada jawaban somasi, tidak ada respons sama sekali. Ya itu, saya sangat saya sayangkan gitu loh. Jadi sekarang saya sih hanya, apa namanya? Hanya menunggu tingkat bakteri Silda. Sebelum saya melakukan somasi kedua, saya layakkan somasi kedua. Jika somasi kedua itu sudah kami layakkan, namun tidak ada respon, tidak ada jawaban lagi, maka kami dengan terpaksa akan melaksanakan, akan melakukan upaya hukum, laporan balik. Gitu sih. Mungkin Pak Riki, ada yang ditambahkan? Mungkin untuk penjelasan teknis hukumnya sudah dijelaskan sama Pak Ners, Mas Adam. Sekarang mungkin ada yang disampaikan sama Mbak Kukita sedikit ke media. Bisa saya kekecewaan atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman media. Terima kasih banyak sudah datang ke sini jauh-jauh. Dan mohon maaf ya, kemarin sempat menunggu ya. Karena banyak banget yang chat aku terkait hal ini. Karena jujur, aku taunya dari media juga. Gitu ya. Sangat disayangkan. Hal seperti ini tidak dimusyawarakan. Terlebih dahulu. Gitu ya. Saya tahu dari media. Dari teman-teman. Jadi maka dari itu, saya butuh untuk sayur. Mengetahui sejauh mana laporan ini. Ternyata saya tidak menerima laporan tersebut. Dan mungkin media juga sempat menyaksikan. Preskon yang dilakukan oleh saudari. Saya jujur kecewa banget. Gitu ya. Karena menurut saya hal seperti ini itu bisa dibicarakan baik-baik. Dan apa yang saya sampaikan di live streaming itu adalah fakta. Tidak sali dengan bukti-bukti terkait yang saya sudah serahkan kepada tim kuasa hukum saya. Pak Reki dan Pak Adam. Dan rekan. Gitu. Gitu aja sih. Kan terdengar lucu ya. Merasa dicemarkan nama baiknya. Padahal sebenarnya, dugaan pencemaran nama baik ini ngebomnya ke saya. Gitu. Saya cukup. Tidak perlu harus membahas luka lama lagi. Tapi at the end mungkin teman-teman bisa melihat. Gitu ya. Banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan di sini. Akibat berita tersebut. Gitu. Maling itu saja teman-teman. Yang biasa saya sampaikan. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Pak, terkait tadi yang LP itu artinya itu kan tidak sah ya di netorkum ya yang terlapor itu. Lapornya apakah diterima oleh polnya atau seperti apa laporan yang LP? Nah, mungkin saya jawab Pak. Jadi kalau LP itu Mbak, semua sah ya. Tetapi LP itu harus ada syarat formil. Syarat formilnya apa? Itu belum dilaksanakan ini. Harus konsumasi dulu. Harus klarifikasi dulu kan sama Mbak Cikita. Ternyata belum diklarifikasi. Tahu-tahu buat LP. Jadi kita mau tunggu itu LP itu undangannya datang atau enggak. Jangan-jangan secara formilnya gak terpenuhi. Diuji material juga gak bisa. Nah, dia sudah terlanjur bicara di publik. Baru gantian kita yang buat LP nanti. Mbak Cikita sendiri mungkin dengan siapa tadi? Tunggu saya udah sih. Dengan si Luda itu mungkin seperti apa sih? Kalau pertemanannya dulu gitu mungkin boleh sedikit berhasil. Saya gak mau menanggap itu. Tapi memang kenal ya? Kenal mbak. Kenal dikankan. Nah, ini terkait sudah ke masalah ranah bisnis ya. Saya tidak berbicara personal bisnis. Apa aja kerugiannya mbak Cikita sendiri? Nanti kita akan sediakan bukti. Yang pasti itu kerugian di materi. Berapa material? Sampai berapa mbak? Nominalnya. Nominalnya sampai berapa kerugian? Perkirannya. Perkirannya. M, Kak. Range-nya. Sampai M, Kak. Ember-ember. Wow. Iya, banyak ini lah. Banyak proyek yang tidak jadi tanda tangan kontrak karena berita ini. Harusnya kita juga minta bantu media juga untuk sampaikan ke kalayak umum bahwa harus ada asas keadilan. Ini kan belum diadili, belum tentu benar. Jadi beritanya paling tidak tuh jangan terlalu menyudutkan mbak Cikita itu. Karena kami akan membuat LP loh. Mungkin satu minggu lagi kita buat LP. Ingin tunggu semua jenis. Kak, kalau misalkan dari pihak pelator mengasih statement, kalau misalkan dia tuh tidak ada kerjasama atau bisnis bareng sama kakak, mutlak itu cuma karena pertemanan dan sering membantu mempromosikan produk kakak apa betul itu kak? Yes, betul. Jadi tidak ada kerjasama atau kedua belah pihak? Just affiliate. Ya? Mengerti kan maksudnya? Affiliate. Ya teman-teman, menawarkan jasa. Memang minta bantu tapi asas pertemanan. Just affiliate. Bang, kalau alasan seri mungkin mau melaporkan balik, mungkin pasalnya, pasal apa atau gimana? Pasal 27 undang-undang ITE. Sama pasal fitnah, 311 sama 310 ke WAP. Ancamannya? Ancamannya kalau undang-undang ITE itu ngetahun. Tapi kita lihat dulu sih, etiket baik dari pihak Silda itu kan. Berarti ini saya masih pertama ke pihak sana, Bang? Baru saya masih pertama. Saya masih pertama. Sama si kedua akan segera dilayangkan. Tapi sebelumnya ada komunikasi? Tidak ada. Saya tahu dari teman-teman media, itu yang menurut saya ini tidak ada. Dan suara tersebut tidak ada. Sampai ke kediaman saya. Saya yur, demi Allah, taunya dari media semua. Perang coba hubungi setelah? Tidak perlu, tidak penting. Karena dengan pihak sana sudah pakai jalan ini, ya oke, saya jaman ini. Gitu loh. Karena diselesaikan secara kekeluargan, sepertinya tidak bisa. Karena kalau kita bertegur sapa, layaknya masih seperti berteman gitu ya. Tapi kayaknya kalau saat ini sih, menurut saya ya, dengan bukti-bukti yang kuat, karena saya dengan kuasa hukum saya juga sudah mengumpulkan bukti. Ini tidak hanya satu orang. Ini banyak yang terlibat untuk membentuk kerugian bisnis saya ini banyak. Tidak hanya sih saudari itu, banyak saudari-saudari lain yang membantu. Jadi, ya kalau bisa, itu ikat baiknya. Perbaiki nama saya. Yang sudah dia lakukan di tanggal 12 September tersebut, dengan mengundang media secara sengaja. Itu tidak mungkin direncanakan dalam waktu semalam ya, tim. Itu yang menurut saya kayak, kenapa tidak telepon? Beliau punya nomor telepon saya. Dan lokasi tinggal, tempat tinggal kita juga lumayan lah. Dekat. Mudah diakses. Kenapa tidak menelpon? Jadi, akhirnya saya dengar kabar tersebut, saya dilaporkan dari media. Maka, itu yang membuat saya harus menganalisa dulu dalam berminggu-minggu. Dua minggu saya diam. Dua minggu saya diam, saya konsultasi dengan Pak Reki, Pak Adang, dan saya pilih juga tim kuasa hukum yang menurut saya bisa saya ajak konsul dengan hal ini. Dan saya pelajari semua. Sebelum saya tampil di media seperti ini, mungkin saya mohon maaf membuat media jadi lama menunggu gitu ya. Tapi menurut saya ini tidak adil. Saya dilapor, tapi saya tahunya dari media. Dari teman-teman saya, dari keluarga saya, dan akhirnya membentuk kerugian imaterial yang sangat banyak gitu loh. Untuk pekerjaan-pekerjaan saya, banyak yang pending, bahkan gagal. Jadi, ya, itu aja sih. Berapa yang gagal, Kak? Kenapa? Untuk kontraknya sendiri. Ada berapa yang gagal? Sejauh ini dari pihak saya sih ada tiga kontrak besar. Karena saya dan suami saya bekerja di perusahaan yang terkaitan dengan kontraktor. Jadi, itu gede banget. Gitu ya. Kalau untuk masalah bisnis saya, ya, saya tahu rezeki itu pasti sudah disiapkan gitu ya. Tapi, dengan kabar tersebut, akhirnya banyak kontrak-kontrak yang dibatalkan sepihak. Terima kasih, mohon maaf, mungkin gaya bicaranya agak emosional lu sedown apa sih ketika menerima masalah ini? Gimana ya? Karena itu teman ya. Kita berpikir itu teman gitu ya. Ternyata itu awan. Hanya itu gitu. Jadi, makanya kalau bisa dibicarakan baik-baik, kenapa tidak? Karena saya mengenal saudari, gitu ya. Saudari dan teman-temannya. Saudari tersebut itu adalah teman lama saya semua. Yang semuanya akhirnya sudah ke tim sana, gitu ya. Jadi ya, kalau bisa, tolonglah gitu kerjasamanya. Dikumpulkan juga, karena di sini kita ada bukti. Maka dari itu saya sangat-sangat ingin melabur balik, gitu. Jadi, saya jangan ditantang-tantang lah, gitu. Karena ini masalah personal yang kena ke masalah rejeki bisnis keluarga. Di sini saya berhak gitu loh, untuk mendapatkan keadilan. Jadi, sudah lah, jangan bohong-bohong lah pihak sana. Bikin beginian aja bisa salah. Ya kan? Padahal kan tim sana juga punya kuasa hukum. Yang melaporkan saya juga orang hukum. Jadi, ya sudah kita selesaikan juga. Jadi, kalau memang diawalnya dengan begini, ya saya teruskan, gitu. Jadi, ini tidak hanya pakai emosi, tapi di sini kita sudah pakai akal sehat semua. Dan, ya saya juga tidak berhenti gitu untuk konsultasi sama Pak Rejeki, sama Padang, dan tim kuasa hukum lainnya. Untuk apa tindakan saya selanjutnya, gitu. Karena menurut saya, kalau saya tidak maju sekarang, gitu. Teman-teman akan percaya saya dipolisikan. Padahal saya masih aktif jualan di dunia streaming. Aktif di skincare. Aktif untuk bersama-sama menjadi kabel trainer di perusahaan kontraktor suami saya, gitu. Jadi, semuanya ini sudah kena, gitu ya. Jadi, ini yang membuat saya, apa ya, harus mengambil jalan ini. Gitu loh, teman-teman. Kak Cikita mungkin, kalau misalkan dari pihak sana mau mengadakan mediasi, apakah nanti dari pihak Cikita sendiri mau mediasi berdua, gitu, untuk rumput? Semua karena mereka sudah memulai dengan tim kuasa hukum dan sudah masuk ke ranah hukum, maka saya ikut dengan aturan mainnya. Karena Indonesia punya cara seperti ini, negara hukum, dan saya juga, apa namanya, orang yang sangat kooperatif akan hal ini. Selama ini Cikita Mehdi seorang penyanyi, yang mungkin sekarang saya ini memang sudah tidak tampil lagi di layar kaca. Saya tidak pernah punya black spot di dunia entertainment atau merusak nama baik keluarga Mehdi. Tapi dengan hal ini, berarti saudari pelapor ini memang sudah ada mencemarkan nama baik saya, gitu. Karena ya teman-teman yang hadir duluan, kan, bukan teman-teman yang hadir di sana dan melihat beliau dengan tim kuasa hukumnya, gitu ya. Kalau dia laporkan saya, emang saya enggak masalah, gitu. Ketemu, gitu, ketemu dulu, gitu. Makanya dari saya sendiri, saya juga konsultasi sama tim kuasa hukum saya, oke, gimana step-nya? Secara hukum tuh kita harus apa dulu? Oke, somasi, somasi. Saya melakukan somasi. Tapi dua hari tidak direspon. Somasi tersebut sudah saya kirimkan. Gitu. Saya ikutin aturan, ya. Karena saya tahu saya berhadapan dengan orang yang mengerti hukum. Dan pihak yang melaporkan saya itu orang hukum. Gitu, jadi jangan main-main. Saya enggak pernah emosi sama dia. Dia tahu saya seperti apa. Dan ibaratnya satu circle, kok. Kalau dia bermacam-macam dengan saya, saya bekuk semua teman-temannya, gitu loh. Karena teman-temannya ini yang menjadi masalah. Gitu loh. Jadi, menurut saya, kalau bisa diistikat baik, enggak perlu ada media, enggak apa-apa. Ya, saudari tinggal bertemu dengan saya, datang ke kantor. Ya, REWP Lawyer Firm. Bertemu dengan Pak Reiki, saya, dan Pak Adam, dan tim kuasa hukum saya. That's it, saya enggak butuh apa-apa. Kalau dia mau. Tapi kalau dia tidak mau, saya lapor Bali. Gitu, teman-teman. Pak Reiki, kemarin juga, dari pihak sana kan, memprenya bahwa yang dilaporkan itu akun TikTok-nya. Oke. Nah, ini gimana, Pak Reiki? Kalau sekarang, Pak Reiki berarti langsung ke personalan ya? Akun TikTok kan yang punya baju kita. Aku TikTok yang punya saya. Iya, artinya subjek mingguan ya. Sama aja lah, Pak. Sama aja. Gitu, kan? Tanpa ada somasi juga berarti, Pak Cikrita berarti? Ya, dia tidak melakukan somasi. Makanya secara syarat formil, enggak ada itu. Iya. Kita lihat waktu dari somasi pertama ini kapan, Pak? Sampai di layankan yang kedua? Untuk teknisnya, semua yang jalankan Mas Adam. Oh, iya. Tujuh hari, terhitung sejak tanggal. Tiga berapa? Tiga berapa? Dua, tiga kan kita kirim somasinya. Dua, empat sampai. Dua, empat sampai kan. Dua, empat. Tabu ya? Dari tanggal 24, seminggu setelah tanggal 24, kami akan kirimkan kembali somasi kedua. Jika tidak datang kapan lagi, jika ada respon, tidak ada jawaban somasi dari pihak sana, kita dengan sangat terpaksa akan langsung melakukan pelaporan di Polda. Gitu. Oke, oke, good. Yuk. Cukup ya. Terima karena bukti sudah berbicara. Saksi-saksinya ada. Harus terima loh. Harus terima, ada bukti cek. Ada bukti-bukti orang yang melapor berbentuk dengan bukti by phone, by cek yang benar-benar merusak bisnis saya keseluruhan. Gitu jadi, kenapa harus marah? Cek dong teman-temannya. Sudah aman teman-temannya. Cek teman-temannya sekarang. Gitu jadi. Karena kalau misalnya saya bicara lagi, meluas nih. Biarkan tim kuasa hukum saya yang mengumpulkan itu. Jadi perlu mediasi. Karena bukti-bukti tersebut itu ada. Jadi makanya cek kita kucur-kucur ke sini tuh gak semacam marah. Tolong bantu, gak gitu. Tuh tim, gak gitu. Cuma, kalau kita di negara hukum ini apa yang dilaporkan itu harus ada bukti. Nah, maka saya melaporkan balik beliau. Dan saya juga sediakan bukti atas kuasa Allah. Selama dua minggu ini saya berhasil menemukan bukti-bukti. Dari chat pelanggan, chat reseller, distributor, supplier. Itu semua lengkap. Jadi pihak sana kenapa harus marah? Nah, itu kan fakta yang Anda ketahui. Itu ibu saudari gitu loh. Bu saudari bisa lihat buka saya enggak bu gitu loh. Ibu itu orang ternama kan sekarang. Jadi inilah. Kalau sama-sama perempuan yang punya akal sehat temui. Makanya tadi sebenarnya saya pribadi juga kalau misalnya kita yang perempuan-perempuan main emosi aja gitu kan. Tapi saya pikir saya harus konsultasi sama Pak Rekir, sama Pak Adam, dan tim yang lain. Oh, harus konsultasi dulu. Ya sudah, saya ikuti dengan konsultasi kan dulu. Tapi tidak di respon.